Ini aku udah bersihin body scrub coffee-nya dan beneran ini halus banget coba deh pegang nih tangan ini tuh halus banget beneran kayak abis pakai pedak bayi ya halus banget Halo semuanya balik lagi di channel aku di video kali ini aku mau nge-review rangkaian produk bodycare dari Scarlett lagi jadi kalau kalian udah simak video aku sebelumnya aku tuh udah nge-review varian yang pomegranate-nya Jolly dan juga Romansa nah untuk di video kali ini aku tuh mau nge-review kayak kasih first impression untuk varian barunya yang baru di launching ya akhir-akhir ini itu yang yang coffee kemarin udah ngabisin udah hampir habis udah habis gitu ya untuk yang shower scrub-nya ini yang pomegranate ya udah habis kan kelihatan tuh kemudian kalau untuk body scrub romansanya ini untuk body scrub romansanya aku tuh udah lumayan ngabisin juga nih udah seperti ini makanya aku coba untuk yang varian coffee-nya ini yang pasti dari shower scrub-nya ini dia untuk shower scrub-nya yang varian kopi ya dari warnanya aja sendiri itu udah kayak warna-warna kopi terus kemudian aku sekalian juga mau nyobain body scrub-nya yang varian kopi katanya sih ini wanginya tuh enak banget dan bisa apa ya jadi mood booster gitu kemudian karena untuk apa sih body lotionnya itu aku masih ada jadi aku sekali lagi mau kasih tau ke kalian aja gitu ya jadi aku masih pakai yang lama yang rangkaian jolly aja aku mau first impression ya jadi ini bener-bener belum dibuka untuk body scrub-nya ini yang varian kopi ini tuh 250 mili ya segini 250 mili jadi kemudian ini tuh cocok untuk katanya semua jenis kulit jadi body scrub-nya ini mengandung glutathione dan juga vitamin E fungsinya itu rangkaian body care dari Scarlett tuh ya sama dengan varian yang sebelumnya itu bisa mencerahkan menghaluskan dan khususnya untuk yang body scrub ini bisa mengangkat pas sel kulit mati ayo kita buka dulu ya ini jadi masih di segel ya segel hologram dan aku coba buka tuh ya ampun wangi banget wangi kopi kalau kalian suka makan wafer ya wafer yang ada rasa kopi-kopinya itu tuh kayak gitu wanginya jadi kalau misalnya dibilang kopi kopinya tuh bukan kopi hitam tapi kopi susu wanginya tuh warnanya tuh warna gini warna coklat gini ya kayak kopi kopi yang di blend terus nanti kita akan coba aplikasikan ke tangan aku ya kemudian lanjut dulu dari body scrub-nya itu ada brightening shower scrub ini jadi untuk sabunannya gitu habis scrub-an dipakailah shower scrub ini fungsinya tuh katanya supaya lebih bersih gitu ya karena kan setelah eksfoliasi itu kulit kita tuh harus terjaga kelembapannya gitu terus kalau kalian perhati nih ada butiran-butirannya itu butirannya juga dia ada kandungannya ada vitamin E kemudian glutathione dan juga ada kandungan kolagen nah aku mau coba dulu wanginya tuh wanginya tuh sama-sama kayak si body scrub yang kopi tadi terus yang aku suka sih ya dari packagingnya si Scarlett ini yang body care dia tuh kemasannya tuh bening gitu ya transparan jadi lagi ketahuan udah mau habis atau belum gitu kemudian ya kalau yang Jolie aku kayaknya nggak perlu terlalu banyak informasi nih ya karena di video aku sebelumnya juga aku udah info kan kalau ini tuh body lotion yang memang mengandung ada niacinamidenya dan juga kojic acidnya gitu vitamin E dan juga glutathione fungsinya sama untuk mencerahkan juga dan yang kemas yang varian Jolie ini wanginya tuh katanya kayak parfum yang mewah yang YSL padahal aku sendiri sih belum pernah nyoba gitu ya dan ini tuh beneran nggak lengket dan cepet nyerep ini tuh rekomen banget sih aku suka banget jadi ya kayak udah nggak usah perlu pakai parfum lagi juga oke seharian gitu ya Oke kita sekarang cobain ya yang body scrubnya untuk teksturnya sih sama eh teksturnya tuh kayak lebih lembut Iya aku kan masih punya ya untuk yang romansa kemarin jadi kalau untuk sama deh sama deh sama teksturnya dua-duanya lembut gitu ya dia ada butiran-butirannya juga ini tuh fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan canggihnya untuk butirannya itu tuh nggak bikin kulit kita jadi iritasi gitu kalian pernah nggak sih kalau misalnya scrub-an malah jadi kulitnya tuh kayak merah-merah gitu ya karena butiran scrubnya tadi tuh menyebabkan kulitnya iritasi tapi kalau si body scrub dari scarlet ini aku pakai sih enggak aku coba ya untuk di tangan jadi kalau misalnya mau melakukan eksfoliasi kulit tubuh tuh pakai body scrub ini seminggu dua kali sih cukup gitu ya ini ya aku coba di sini ini tuh bener-bener wanginya tuh bisa bikin kita relax gitu ya karena seger dan kayak apa ya kayak bisa merubah suasana gitu aku serius beneran jadi kayak kalau misal lagi penat gitu ya mandi sore-sore gitu ya habis kerja seharian uh pakai ini tuh jadi hmm so refreshing pokoknya tuh kalian lihat ya aku tuh udah gesek-gesek kulit aku tuh nggak merah ya kulit aku nggak merah dan dia tuh for your information jadi kayak ini tuh ya aku udah enggak hmm scrub-an kira-kira ada satu minggu aku sengaja gitu ya karena mau nyobain ini nih hasilnya mau kasih kalian lihat nanti kalau untuk body scrub coffee-nya ini daki-dakinya keangkat tuh daki-dakinya keangkat dan memang dia tuh ada karena warna kopi sama daki agak nyaru gitu gitu kali ya agak nyaru item sama item gitu daki item kopi item tapi aku bisa bedain butiran-butiran yang mana yang daki mana yang kopi gitu ada ada daki-daki juga gitu jadi keangkat dan ini tuh lembut-lembut banget saya kulit mati pasti kangkat sih terus jadi kayak cerah seketika tapi aku bilas dulu untuk kita pakein yang shower scrubnya yang kopi guys ini tuh aku udah bersihin body scrubnya pakai air bersih dan itu berasa halus banget sama-sama body scrub romansa yang kemarin pokoknya hasilnya itu kayak habis pakai kayak bedak bayi gitu yang halus-halus gitu loh ya terus aku lanjut pakai si shower scrubnya nah ini shower shower scrubnya segini tuh sama kayak sebelumnya 300 mili dia ada butiran-butirannya ini tuh fungsinya supaya untuk mencerahkan juga ya mencerahkan sekaligus melembabkan oke ini tuh aku kasih tau ke kalian segini ya cairannya tuh jadi bedanya kalau sama yang pomegranate sebelumnya itu tuh warnanya tuh memang yang pomegranate tuh lebih warna-warni gitu ya glitternya lebih kelihatan kalau si coffee ini kayak lebih kayak karamel kental-kental gitu dan aku mau coba aplikasiin di tangan aku semakin diusap wanginya tuh semakin keluar tau nggak sih tuh lembut dan dia ada bulirnya itu berasa banget kepegang tuh ada bulir-bulirnya tuh berasa banget terus wangi wanginya tuh ya kalau udah dia diusapin ke badan bukan hanya sekedar wangi kopi tapi tuh kayak ada sesuatu lagi yang nyegerin gitu wanginya oke aku bilas dulu ya ini aku udah selesai udah bilas si shower scrubnya tadi dan memang berasa lebih lebih ini tuh lebih bersih lagi jadinya ya pakai si shower scrubnya jadi lebih bersih halus yang pasti dong jadi lebih halus lagi terus nggak lupa sebelum beraktifitas itu aku pakai rangkaian body care nya lagi juga dari Scarlett aku masih pakai yang Jolly karena masih ada gitu ya nih yang Jolly dia bentuknya pump ini aku kasih tau ke kalian lagi deh untuk teksturnya tuh kayak gini ya terus aku aplikasikan ke tangan aku yang sebelah sini jadi badan aku tuh kayak ada wangi kopi sama wangi 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 si Jolly ini wangi wangi si katanya parfum gitu ya parfum WSL jadi wangi banget badannya gitu nggak usah pakai minyak wangi lagi ya ini yang aku pakai rangkaian produknya dari Scarlett dan yang ini enggak kelihatan nggak sih bedanya kalau di kamera gimana ya ini sih berasa lebih mulus banget lebih lembab gitu ya terus kalau ini sih masih kayak kering-kering gitu loh ya karena memang ini nggak dipakein apa-apa ini bener-bener nggak dipakein kalau ini tuh berasa tuh lembab tuh bedanya pokoknya ini tuh ya lebih aku yakin sih kalau misalnya untuk cerahnya optimal itu kalian tuh harus pakai rutin gitu ya tapi kalau untuk kayak aku tadi first impression ngasih tau kalian untuk terutama si body scrub dan juga si apa shower scrubnya itu kayak lembabnya ini langsung dapet bersihnya langsung dapet segernya langsung dapet nah kemudian aku tuh mau ada sedikit apa ya kasih kesimpulan nih kalau untuk rangkaian body care dari Scarlett penurut aku pribadi itu tuh karena dia variannya lumayan banyak jadi tuh bisa jadi opsi buat kita kayak kemarin aku nyobain yang pomegranate kan udah habis kemudian sekarang nyobain yang kopi gitu ya dan ini tuh kayak apa ya menciptakan suasana yang berbeda dalam kehidupan kita dan mungkin nanti si Scarlett bisa nih bikin yang namanya travel size gitu ya karena kan kalau kita berpergian ke luar kota, luar negeri gitu ya kita tuh kalau kayak luar kota sih terutama yang cepet gitu ya butuhnya yang travel size friendly gitu yang gampang masuk ke dalam tas gitu tinggal nyemplung gitu terus kalau bisa kan ya udah sedikit-sedikit gitu nggak usah pulang lagi ya kan kemudian kalau bedanya sama varian yang sebelumnya aku coba itu tuh hanya beda sebenernya di wanginya aja tapi aku seneng sih karena apa ya jadi jadi kayak wah ada besok nyobain yang varian romansa untuk eksfoliasi gitu ya besoknya lagi nggak besoknya lagi sih minggu depannya lagi nyobain yang kopi jadi menurut aku ini tuh bisa dijadikan opsi buat kalian yang lagi memang mau fokusnya mencerahkan kulit tubuh gitu ya tapi kalian juga perlu inget kalau rangkaian produk apapun gitu ya merek apapun kalian itu harus pakainya itu secara rutin biar dapat hasil yang optimal gitu dan tips dari aku makanan dan juga gaya hidup juga penting intinya seperti itu jadi ini tuh produknya oh iya kalau untuk harga aku juga udah informasikan juga dari video aku sebelumnya harganya itu nggak akan mengorek kantong terlalu dalam harga itu Rp75.000 dan ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya untuk isinya juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama nggak cepat abis jadi menurut aku worth to buy banget produk ini produknya cocok untuk semua jenis kulit terutama aku juga yang kulit sensitif ya kulit badannya sensitif juga cukup sensitif karena aku tuh kadang kalau nggak cocok bisa alergi serius bisa alergi beneran bisa datel-datel terus kemudian ini juga bisa dipakai untuk ibu hamil dan juga menyusui loh semoga video ini bermanfaat buat kalian semoga informatif buat kalian thank you for watching daaah yaaah mwah